Terima kasih telah menonton! 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 Cuman Apa Mas Johan Kalau yang disini cuman Dikiranya cuma satu muka ini ya Padahal kita lihat secara gampang Kita mulai dari depan dulu ya Biar nanti itu gak melempat-lempat Disini juga ada ini Apa ini kalau ini Mas Johan Ini kan gimana ya Bangsa seperti orang tapi udah berubah menjadi tengkorak Ataupun Apa ya ini kalau dulu Nah paling tidak disini itu kan ada berapi-api Terus disana ada Yang apa ya namanya Yang agak-agak Gelap jadinya Ini kan kenapa wajahnya separuh Bersinar Separuh enggak karena dia itu ada pantulan dua cahaya Kan gitu Dan kasih santau ya Kalau sekilas mungkin kalian lihat dari foto aja Mungkin dikira ya ini cuma satu karakter Kita kasih lihat ya Ini ada guys Ada ini Ini pun ada kecil Mungkin kalau saya suruh ngitung Itu bukan kelematan saya nyamin Tapi karena Mas Johan karena ini memang Konsepnya itu benar-benar dari owner sendiri Mas Johan Langsung dikerjakan disini Diawasi Dan memang ini bukan sekedar owner biasa Jadi konseptor Owner Dan ini kasih 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 gorek-gorek lagi ini Cari lagi itu nanti ada lagi mesti Ini ada Ini juga ada ternyata Terus Kalau mau menghitung ini mungkin videonya enggak sampai Apa Enggak cukup Jadi upload itu enggak kuat Tapi kalau nanti di pertemuan selanjutnya mungkin Di next contest atau apa Barangkali pas memungkinkan bisa ikut Bisa kalian review Sekali lagi nanti yang penasaran bisa datang kesini Dan Tadi setelah 300 Terus memang warna Warna gimana Apa memang di film itu Memang warna itu Identik dengan warna ini Merah Kombinasi dengan agak oran Kita kalau warna itu Kemarin mengambil Patute om Jadi karena Patute itu Karena kalau Apa ya Lukisan ini Dikasih warna pink Ataupun dikasih warna kuning Kan jadinya enggak masuk Jadi kita menyesuaikan Menyesuaikan Jadi kita agak kemerah-merahan Itu mungkin dari Entah api Entah apa Tapi kita Menyempurnakan aja Kalau warna Warna merahnya itu memang Jadi dengan Sebuah pertarungan Keberanian Semangat yang marah Pokoknya punya filosofi banyak Dan tergantung kalian Menyimpulkan seperti apa Dan untuk kita bahas dari depan Untuk konsep ini Mas Johan Ini agak ada yang berbeda sih Dari tadi lupa ya Kita ya sebut Ini basicnya apa dulu ini Isuzu NMR NMR 71 Berarti ini Masih Euro 2 yang terakhir Euro 2 versi terakhir Dibikin seperti ini Ini kalau kalian Enggak terlalu detail Mungkin pas lihat di jalan Kalau yang sudah detail Dari weeper kayak gini Udah kelihatan Tapi Yang sekilas Enggak itu Paling bingung Ini truck apa gitu kan Apa truck luar negeri Atau apa gitu kan Nah ini Ada yang bilang Mas Ini apa mercy nonongan gitu Karena ini Modelnya kok enggak ada Seperti mobil yang lain Nah itu Nah ini mas Johan Ini mahkota ini juga beda Ada mahkota itu Yang memang tipikalnya itu Krepes Ada yang suka tinggi banget Tapi ini Untuk mahkotanya mas Johan Ini kayaknya ini beda Dengan yang lain Ini memang Dimensi ini yang Yang konsep Mas Johan sendiri Apa Kembali lagi Faktor patute tadi Kita kembali lagi Ke faktor patute Jadi kita kemarin Pernah dibikinkan Lebih tinggi Tapi Di mata kok enggak enak Kurang estetik ya Saya suruh potong lagi Akhirnya ketemunya Di seperti ini Itu menurut saya pribadi Tapi kalau menurut orang lain Kita juga enggak tahu Berbeda-beda Iya Karena Keinginan orang lain itu Beda-beda Ada yang inginnya Dia itu tinggi depan Ada dia itu Enggak pakai malahan Enggak pakai Selera ya Selera Kalau saya juga patute itu tadi Dan menurut saya sendiri Ini bukan karena Saya lagi berbadi mas Johan Tapi Saya sendiri nyawang Tadi-tadi udah tak puteri Udah tak Jari lurus Serong Depan Belakang Itu memang Dilihat patut Kita akui ini memang patut Dan Ini ada yang Yang unik lagi ya Airbus nanti Ini mau dibahas Sehari semalam Saya yakin Ini enggak cukup waktu Ada yang unik lagi Kita Yang unik-unik dulu Kita kulik-kulik Dan ini Untuk akrilik ini Kayaknya juga Di Modifikasi belakangan ini Kayaknya enggak ada Ini yang Sampai Di luar Untuk exterior Pakai yang seperti ini Kalau di dalam Mungkin ada Semacam mini bar Ataupun aksen Untuk pelapun Atau sekedar Di Pengaman samping Lagi kita Aksesoris Tapi kalau ini Aksesoris Tapi udah full Udah full Dari depan Sampai ke Mana ini namanya Ke lampu Lampu Headlamp Kesini Spoiler Nah ini tuh Ini pakai akrilik Yang tebal Sekitar berapa Satu senti ya Satu senti Satu senti Diukir seperti ini Ini bukan sesuatu Hal yang mudah Dan ini bukan sesuatu Yang susah juga enggak Karena Tapi ini ada yang bisa Artinya mungkin susah Bagi orang tertentu Tapi bagi yang buat ini Berarti Sudah Perbiasa Sudah biasa Sudah bisa dilakukan Artinya tidak Ada kesulitan Tapi tidak terlalu sulit Tapi Kalau enggak biasa Saya yakin ini sulit Karena ini Apa ya Ya mungkin enggak Simetris persis enggak ya Tapi harus Mendekati simetris Mendekati sama Mendekati sama Jadi dimana Ini ada Lakukan kesini Kesini Itu Tetap ada bedanya Tetap ada bedanya sedikit Tapi Secara kasat mata Tetap masih Masih ada Simetrisnya Dan ini Ini unik sekali Nah Kita tanya alasannya Kenapa Mas Duhan Menghadirkan Aksesoris Untuk akrilik sendiri Seperti ini Karena gini ya Mas Kenapa kita kasih akrilik itu Kemarin itu Kita memikirkan Apa yang belum ada Pada unit ini Kalau kita Contohnya kita Cuma kasih varioasi Lampu Tentunya Masih sama Dengan yang lain juga Bukannya kita itu Enggak pengen sama Dengan yang lain Tapi kita itu Memperkembangkan Apa yang sudah ada Apa yang sudah ada Nah itu Itu bentuk dari kreativitas itu Seperti itu Jadi Sekarang mungkin Kemarin di tahun 2022 Enggak ada seperti ini 2023 Seperti ini Nanti bisa aja muncul Di tahun 2024 Kayak gini semua Kayak gini banyak Nanti Mas Johan Sudah banyak ini Nanti ini dilapis emas Kita kembangkan lagi Ujung-ujungnya dilapis emas Mas Hirul Bisa aja kan seperti itu Jadi tidak menutup kemungkinan ya Ada mobil di Raja Brunei Dilapis emas Truck yang apa itu besar itu Raja Brunei kan ada ya Kalau gak salah itu truck Sampai ada lapisan emasnya Dan nanti siapa tahu Di Indonesia juga bisa kelakon Sultan sayurnya dari Tawang Mangu Bikin Ya mungkin Dari emblemnya dulu Lapis emas Oh gitu ya Nanti mungkin apa Disini handle Lapis emas Bisa terjadi ya mas Bisa terjadi Karena di dunia ini Banyak kemungkinan Daripada yang gak mungkin ya mas Betul Jadi mungkin 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 banget itu Apalagi ini dari depan Yang menurut mas Johan sendiri Punya kelebihan Kalau menurut saya sih banyak Kalau kita untuk Kelobbiannya sih Hampir-hampir sama ya mas Karena Di unit-unit lain Disini contohnya Dikasih grill Kenapa kita gak kasih grill Kan kita kan Konsepnya dari awal Kan tetap mobil ini Harus di airbrush kan gitu Kalau disini nanti Ditambah airbrush Jadinya kan Terlalu rumit Efek airbrushnya itu Untuk Sudut pandangnya Nanti agak susah ya Iya agak susah Agak susah Untuk kita mencari detailingnya Juga susah Betul Oke untuk Dari depan udah Oke ya Pokoknya nanti Untuk Reviewer Yang lebih senior dari saya Banyak itu Nanti tolong disempurnakan lagi Reviewnya Lebih mantap lagi Kita bergeser ke Samping kanan pak kiri Kanan dulu Kanan dulu Kita itu Indonesia budaya dari kanan Oke Dari kejauhan Lihat Yang paling menonjol Cuman ini mungkin ya Bangunan kestel ya Kestel ya Kestel terus ini ada Tokoh siapa namanya Saya gak tau pokoknya Mungkin sekilas itu Sama ini Saya sendiri pun juga sulit memahami Ini yang namanya siapa Ini yang namanya siapa Karena Saya ya Suka lihat Tapi tidak suka memperhatikan Tidak terlalu penting menghafalkan Yang penting Disitu actionnya Alur ceritanya di film Iya Ini kembali lagi Nah dari sini Tiba-tiba muncul Terkira cari lagi Kalau disini banyak guys Pasti ada banyak nanti Ini aja disini udah ada Numpuk-numpuk berapa Nah Itu dari airbrush Jadi Dari sini Tertulis Tergambar tokoh-tokoh Nah kalau yang ini kan Lebih besar ini kelihatan Satu Dua Tiga Empat Lima ya Iya Tapi ini yang belakangnya Gini juga besar Dari jauh mungkin kalian lihat apa Tapi kalau dari dekat Ini bener guys Ini kan juga ribuan ini Ini dikira kalau itu Kayak tolor ikan cana ini Tapi sebenarnya ini adalah Tengkorak-tengkorak Pejuak Ataupun ribuan Pasukan-pasukan Pasukan prajurit Yang ini masih ada topanya-topanya Ini bener-bener Detailingnya top Terus ini bergambar yang apa itu Kalau kita lihat Di film aslinya kan ada ini Kapal Terus ada laut Ini Ini kan ada juga ini Kalau di film aslinya Mungkin untuk penggemar Film ini Mungkin memahami benar Dan Nanti kita lihat Untuk video yang Dari sudut pandang Yang tadi bilang Makanya Untuk menikmati airbrush itu Kadang-kadang gak bisa dari satu sisi Tapi kalau ini saya anggap Bisa dari Mana pun sisi Ke empat sisi Jadi mau lurus dari sana Dapet Dilihat dari ini kamera Kesana dapet Dari belakang sana dapet Nah Inilah yang Kenapa tadi Saya bilang Trak sayur paling joss ini Nah gitu Dan Untuk airbrushnya Udah tak Review full Dinikmati ya Kalau kalian gak percaya Buktikan aja langsung Dan kita ke interior Mas Johan Oke Nah Dari interior ada apa ini Mas Johan Interior ini Belum jadi nih mas Konsepnya mas Masih Masih bisa disempurnakan Istilahnya ya Ini memang belum sempurna Karena kemarin Apa ya Tukangnya Istilahnya disini kan Tukangnya belum ready Untuk Sempurnakan ini Belum ready Tapi Walaupun Dibilang tidak sempurna Tapi sentuhan interior ini Bukan berarti itu mentah total ya Enggak Tapi ini udah Udah Dibilang mateng ya mateng Dibilang masih bisa di upgrade Masih banyak Karena memang Tadi Seperti tadi Kalau bilang Udah ini mentok Itu gak ada Mentok Masih bahannya Misalnya kan kulit Apa gitu kan Iya Ternyata Mas Johan pengennya Wah emas itu Masih nanti Diperak dulu kan Bisa aja Jadi gak boleh Bilang mentok Dan Ini juga untuk interior Itu Untuk pemilihan warna Kulit Termasuk ini Door trim Iya Itu Serasi Kalau ketemu dengan Dari exterior Jadi ketika kita buka Interiornya Lihat ke interior itu Termasuk pemilihan lampu biru Itu jadi adem Jadi Kadang kan orang kita Di umum Kita habis Mandeng ke arah langit Tapi ketika kita Dari arah langit Langsung memandeng ke arah ruangan Iya Mata kita kan gelap Remang-remang Remang-remang Tapi kalau ini gak Jadi Dari sini Udah ke sini itu Tetap masih sama-sama cerah Kalau gak percaya Sekali lagi Buktikan langsung Datang ke sini Dan Ada minibarnya juga Ini Jangan-jangan kalau minibar Tapi gak boleh diisi yang asli Harus botol kosong ini Itu malah kemarin Isininya asli Nah itu Kok sekarang udah habis Oh itu Gak tau itu Menguap mungkin ya Karena menguap Ini udah full AC belum? Udah Udah full AC juga Pasti nyaman Dan Custom Dari Joknya sendiri Ini juga Mengidentifisatikan Apa? Mencirikan Sebuah kemewahan itu Ada di Kursi Baik kursi Kiri Atau penumpang Maupun kursi Tengah mudinya Karena apa? Yang kiri itu adalah Bu Bos Yang kanan adalah Pak Bos Jadi Ini untuk Untuk Custom ini Saya yakin Mas Johan Gak mungkin Kaleng-kaleng Karena apa? Dipakai sendiri Betul ya Mas Jan ya? Iya Mas Masih buat muat juga ya? Masih Masih aktif Tapi Ya tergolong Muatan ke lokalan aja Lokalan aja Muat sayur Kiriman Paling jauh kiriman Cuman Dari Tawang Mangu ke Jogja Itu paling jauh Nah Ini ya Kita lihat juga Ini untuk Dari ban Ini udah diganti Untuk ban tubeless Dengan Wheel job Dan penutup Baut Yang seperti ini Rapi kan Rapi Dan mungkin Next Dari Mas Johan itu Tadi aburlah dengan saya itu ya Masih banyak kali ini Yang kalau mau dikaryakan Selagi nanti Wadahnya itu Memang kontesnya Bisa Memadai Untuk karya-karya Yang memang Bisa Up Dengan Zaman ya Zaman Kemajuan zaman Kemajuan zaman Dan ini untuk Yang belakang Juga ini agak Agak Unik ini Ini kalau biasanya Ini ada Cuman pangan pelat kan Simple Terus dipasang wheel job Tapi ini di custom Ini bentuk customnya Model apa namanya Mas Johan? Ini memang Kita Ganti satu set Satu set Jadi kita ganti set Satu set Punya ini mercy Ininya Iya Mercy Sama selong-selong satu Gelundung Terus ini aslinya kan Kepanjangan Saya kasih shock ini Saya kasih shock Tapi manis juga Ini jadi Sesuatu yang Ternyata disini itu Sudah kena sentuhan Sentuhan modifikasi Tapi manis Dan kita lihat juga Dengan pemilihan ban Untuk ban ini Pakai bantuk plus Merk kursa disebut Naik ke atas Juga Dari jarak roga Rogga ini Pas Terus Ke atas lagi Nyambung Jadi dimensinya itu Sinkron Iya Balance ya Iya balance Pokoknya kita cari Patu T Patu T Kembali lagi Ada yang unik lagi Kalau biasanya Apa namanya ini Pipa sabuk Pipa sabuk Pipa tali Itu kan bulat ya Ini pilihannya kotak sendiri Selagi-lagi Harus ada yang beda Ini dari mas Johan itu Nah ini Kenapa alesannya ini mas Johan Kalau kita Ngomong ini Kenapa pilih yang kotak ya mas Jadi kita Eh Konsone bunder Kita ganti kotak Cuman gitu Nah itu inovasi Dan kreativitas Jadi Pasti punya alesan sendiri Masih ngambung sama depan Yang tadi Saya bilang Akril itu bukan cuman Sesuatu yang sedikit Nah ini Terus ini Dan ini untuk akrilik Bisa nyala gak ini mas Johan Bisa om Sekarang pun bisa Bisa Memang tujuan kita pasang akrilik itu Memang kita kasih Untuk yang namanya Light stingnya itu Kita Agak bedakan Dan gitu Coba aja ini langsung mas Johan Jadi Kita Kalau di dalam kan udah kelihatan ya Nyala Nah Belum Tinggal pencet aja Oke guys Nah Ini ya Dimana Kita dengan Dengan cahaya Seperti ini Bisa memantulkan efek Untuk airbrushnya ini sendiri Teman-teman Ini Bener-bener Sesuatu yang beda Baru juga Dan akrilik Untuk yang Digrafir Atau di Apa namanya ya Ukir seperti ini Ini sampai atas Dan ini Untuk sampai Angin-angin Ternyata kalau orang Nggak ngeh Angin-angin ini Dikiranya bolong Tapi ini akrilik Bener-bener itu Cahayanya Kelihatan Akrilik Nah ini Sesuatu yang unik juga ini Ini Lampunya Natural Dalam arti natural Semua warna ada Kalau Mau digesir ke sesuai selera Juga bisa Satu warna gitu misal Satu warna Tinggal ini kita kasih Ada remote-nya Ada remote-nya Kayak TV ya guys Di B plus Tuh Oh bisa ini Jalan ya Bisa jalan Kita bisa request lah Nah ini Jadi ini bisa dipilih nih Mungkin Nanti merah putih Untuk edisi Agus Tusan Oh bisa Bisa Tinggal bisa di Kita tinggal pilih aja Plus main Jadi sekarang itu Wah Dengan teknologinya Kemajuan teknologi Makanya kita juga Mengharap Untuk pemerintah itu Juga bisa Memberikan wadah Dunia otomotif itu Bukan sekedar Industri yang Dikelola oleh ATPE Merel Tapi Disini juga ada Industri kecil Dari Mas Johan Misal kayak gini Mengkonsep Mempekerjakan airbrasser ya Tukang ukir ini Gak mungkin Kalau Mas Johan Saya yakin gak Gak sempat Mungkin bisa Idennya Tapi sempatnya Gak bisa Pasti akhirnya Ada Perputaran ekonomi Yang bergerak Dari Sebuah modifikasi ini Dan ini untuk Pemilihan cerobong ini Ini yang memang Bener-bener Selain ini Tadi Apa namanya Masih ada cerobong yang Kayak pada umumnya Tapi gak pada umumnya ini Karena ini masih Disambung dengan pipa yang besar Ukuran berapa ini ya Empat in itu Empat in Empat in Jadi sekilas Kalau dari depan Atau samping Mungkin Agak ke Seperti Aeropaster Jadi ada ininya Nah ini juga masih Tetap di Dibikin Ditambah Ditambah cerobongnya Jadi biar Gak terlalu bolong Nah karena ini Kenapa gak dibikin rapat Karena memang Untuk kabin sendiri Kan ada bisa bergoyang ya Kalau dibikin rapat Ini gak mungkin Nah kecuali bis Kalau bisarnya yang paten Memang bis yang jadi satu Kepala sama baik gitu Kalau ini dibikin rapat Dilas saya yakin pecah Karena kabinnya memang Bisa dijunggit Kancingan Gak bisa pecah Apa namanya Gak buat jalan Nah itu Glotak-glotak Kita lihat ke belakang Dan ketika Sudah redup cahayanya Petang itu Masih bisa terlihat Terlihat jelas kan Kameramen Ini dari belakang Lampunya pakai Corolla USA ya Iya Corolla USA Akrilik lagi-lagi Sampai sini Nah Ini agak kebawah Jadi ketika pas Ada cahaya Ini pasti kelihatan garisnya Ini sampai sini Bener-bener Mendetail Nah Untuk penutup Atas pintu ini juga Dibikin beda Model Bukaan tengah Kesamping Kayak Pintu bok Iya Memang kita bikin Blok Enggak bikin ram Karena ya kita Konsepnya Mau kita bikin Airbras Betul Jadi ini media Yang sangat menguntungkan Kalau dibikin blok Iya Kita lihat ke Sebelah kiri Nah ini ya Kalau ke sebelah kiri Seperti ini Nah kita kan Sudah tampilkan Untuk reviewnya Panjang Lebar Detail Tapi masih banyak Detail yang Masih bisa di Up Karena tadi Amirul bilang Untuk airbras Sendiri Sebenarnya Kalau mau di Review detail Itu Bener Di review Sambil dinikmat Itu sehari Semalam ya Mas Johan Ini Dan Sekian Untuk review Truck 300 100 100 Atau pokoknya 300 300 itu tadi ya 300 gitu 300 Pasukan Atau Pendekar Mudah-mudahan Kita Untuk penonton semua Juga Bisa bertemu langsung Di kontes Berikutnya Dan Mungkin Di tahun 2023 ini Bakalan banyak Kontes Banyak AO yang Mau Ada di kontes Juga Dan juga Untuk Drug truck Kita juga Berjalan bareng Untuk Supaya Mendapat legalitas Dari ikatan motor Indonesia Kita juga siap Mendukung Untuk Drug truck Itu Drug truck Bisa berkembang Nanti Untuk Drug truck Berdampak Nanti Untuk Mekanik Tuner-tuner Benkelnya Itu juga bisa Berkarya Nanti Nanti Drug truck Drug truck Bisa ada Kena variasi Yang bikin variasi Juga bisa Berkarya Menikmati Perputaran Perekonomianya Juga Begitu Teman-teman Begitu Aja Terima kasih Kata-kata Dulu Mas Duhan Untuk Subscriber Omirul Penonton Ataupun Omaniak Ya Pokoknya Selagi bisa berkaya Tetap Terus berkarya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh